Buat buah, makanan cuma ada dua. Diketok, apa diketok, apa diketok. Apa sih, Ruan? Wih, kepalunya. Di sini itu rata-rata makanannya lembut semua ya? Iya, makanya kan orang Jawa lembut-lembut. Mampu. 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 Bukan, dong. Buat anak sekolahan juga masih aman loh ini. Oh. Tahunya tebel banget. Kalau tahu panas, jadi namanya tahu apa? Tahu hot hot. Aduh, enggak gitu nih sebenarnya konsepnya. Apa harusnya gimana? Tahu hoheng! Tahu lot nenek! Hehehehehe.. Cetak, Cetak, Cetak. Tentak, Cetak. pus cat, Cetak. Bang Tio mana lagi? Bang Toroo! kenapa aduh kenapa sih gue lagi sedih bi sedih kenapa gue lagi rindu sama kampung gue yang di jawa di jawa emang lo di kampung di jawa enggak ada sih kenapa lu rindu sama jawa ya kan nama gue ada jawa-jawanya ada handokonya oh jadi lu orang jawa mangga terus gimana nih solusinya makan lah gue tuh nangis biar lu mancing-mancing aja tapi lu ada solusinya enggak lu rindu masakan jawa jadinya nih tapi lu bukan orang jawa jawa sih sebenernya karena ada handokonya yaudah ayo gue ada tempat makan nih tempat makan khas jawa gitu nandii 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 serius nih? iya deket kantor camat depok pasti kok ehhhhh ya orang padahal suit benernya ehhhhh eehhhhh ayo 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 ntar bang perspapa ayo cemidup dulu PEMBICARA 1 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 banyakan ya, banyakan ya, banyakan ya, terus ada makanan gorengannya langsung digoreng gitu Bi, liat Bi emang ini estetik jawa banget yang sangat menggoda kacau kan? kacau banget sih, kacau banget ayolah langsung lah, boleh nggak? motornya jawa banget nih? nggak, nggak, ini mau banyak, banyak nah ini ibu-ibu Arisan juga lagi nongkir disini banyak juga ya? banyak juga tanya siapa yang dapet bang Arisannya bang? apa nih? tanya siapa yang dapet? ternyata gue dikampar langsung aja ya? ini cari perasmanan bang oh sini perasmanan? ini ngambilnya? oh langsung aja pake tangan ini nasi apa? nasi putih biasa nasi putih biasa? biasanya kita ada jagung, ada merah, ini lagi kosong oh lagi kosong, kalau ini nasi apa ini? sama juga oh sama juga, oke berarti nasinya itu langsung dibalut pake daun pisang kenapa emang dibalut? biar aroma jawanya itu kental banget oh gitu iya kan bodi ya? bener loh guys ambil-miring buat lauknya oke lauknya boleh berapa banyak bodi? gak bagus banyak banget guys lauknya, luar biasa lo mbak oh ini sambal pete? ini botol teri tempe aduh aku bingung mau yang mana ini, enak semua ini iya gak ada yang gak enak iya aku mau sambal tempe dulu deh nah karena pete ini tuh sehat guys kalau dimakan langsung sini iya terus pake ikan ini ikan tonggol tonggol balado oh inget masih banyak lauknya ini iya banyak banget loh iya banyak banget loh makut mangut? mangut apa itu? mangut? ikan asap oh mangut ikan asap ikan asap dikasih kuah asap itu khas jawa itu? iya oh khas jawa oke 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 aku mau ini ya oke semua sebaskum boleh itu rencananya sebaskum sih cuman kan disini orang banyak yang dateng takutnya gak kebahagiaan mau ini? sambal hati ini ini apa? koyor apa itu? koyor koyor itu kulit ya? kulit kaki apa? urat sapi wow boleh 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 urat kaki sapi kikil nih kayak kalau di padang tuh sama kayak tunjang mungkin nah udah udah satu aja misalnya aku lagi diet kacau bukan diet tapi dihitung iya bener sih dihitung bukan diet ya ada sesajennya bro 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 iya itu apaan emang sesajen emang? enggak ini tuh asap sengaja biar aroma aromaterapinya itu kerasa iya nih uh terima kasih aku dikasih telur spesial apa namanya? namanya ini apa? telur keribu telur keribu telur keribu kemudian boleh boleh dong boleh dong aku mau dong itu oke iya aku jawa cuman lahir di padang boong karena nama ku ada handoko-handokonya jawanya mana? kan kampung lu kenapa orang nanya mau pesen ini yang goreng-gorengan di depan boleh ambil sendiri om itu boleh ambil sendiri yes bisa ambil sendiri berarti gak ditahan-tahan ngambilnya bro nah udah semua nih guys lihat nih yang gue pesen itu ada sambal pete urat sapi ikan tongkol sama kentang gureng ati iya kentang gureng ati terus sayur-sayuran tuh kayak ada urap kembang duren katanya ini sayur kembang duren wah durennya kemarin loh gitu? iya iya kan dia iya iya lah raul iya iya apa tuh? ada sayur asam juga karena kalo lagi diet ini perbanyaklah makan sayur-sayur maco lu makan sayur seember ya biar biar semua pencernaan kita itu keluar semuanya kan sampai usus-ususnya paham nih menu spesialnya itu ada telur kribo telur goreng kribo kalo ini kalo dipadang nih telur brokoli nih apa? Marendo oh Marendo kakak yang kerja disini orang Minang bro orang Minang kerja di tempat Jawa orang Jawa kerja di rumah makan Minang koca tapi disini itu suasananya itu Jawa banget gitu estetik autentik banget lah pokoknya terus musik-musiknya itu ada musik gamelan musik rock iya banyak lah saking Jawanya tadi ada jok... heee 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 nah terus mana nontonnya minumannya? terus nih minumannya nih tuh gelasnya aja gelas jadul banget rasanya autentik banget ya autentik perfecto lezatos macarenos eh kan orang Jawa kata pengen jadi di Itali loh kalo Jawa itu enak tenang weee ngeleng-ngeleng tidur tenang udah lah ngomong-ngomong terus dari tadi oh oh tenang oh oh tenang apalagi ada lagi gak yang tenang-tenang? makan aja dah nah ini tuh adalah adalah terima kasih ada lagi ada lagi terimakasih abu deh nubun sewu nubun sewu nubun sewu mantep banget eh matenun eh matenun eh minta maaf eh minta maaf matenun jawa kadungan nih dia nih kan gue tuh gak tau tiba-tiba pengen makan jawa aja hari ini tuh bi terus gorengannya baru dateng nih ada tempe mendowan eh tape goreng terus tauhu isi sama nah ini nih goreng pisang andalannya katanya dan dia itu bisa habis beberapa tanding pisang gitu dah daripada dia tadi menjelaskan terus mending kita makan aja dulu ya guys ya Bismillah ya tapi sebelum gue mulai makan ini buat gue makanan cuman ada dua diketok apa diketok apa diketok apa diketok buat gue guys makanan ini cuman ada dua enak dan enak banget enak banget nah coba aja Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mulai mari kita doa dulu ya Allah Bismillahirrahmanirrahim terimakasih ya Allah untuk semua makanannya ini sehat dan enak Amin ya Allah kalau mau baliklahannya dulu lihat eh Mika Mi kesenggol lu libet banget nih syuting ya ampun tinggal aja deh Em tinggal aja eh eh Gigi jangan gitu Vi makan ya boleh ya ah gue dulu ya eh gue dulu eh tar dulu tar dulu tadi kan gue yang ngajak gue dulu iya kan gue tau lu yang ngajak lu kan memang orang Jawa nah dan berarti lu udah sering kemakan ini kan Bismillahirrahmanirrahim wish pas dipegang itu memang lembut banget urat sapinya cobain dulu ya hmm 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 enak banget hmm lembut banget ulat sapinya gimana rasa Jawa nya Bang Tio terasa banget sih rasa jawaknya enak 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 sambal petenya enak 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 lengan sapi yang lembut dikunya jadinya kita gak terlalu ribet buat makan pedes sih tapi pedes-pedes lagi gitu guys sambal ketang hati ini telur keribu beda nih beda sama telur barendo padang bang Jok? beda beda, ini telur karibu ini lebih renyah tapi kayaknya sama aja ya sekarang sama nih gimana maksudnya nih? bukan maksudnya cara bikinnya sama dengan minyak hahaha iya, maksudnya minyak panas gitu dengan minyak enak lagi tembak acunya enak, kulit, eh urid, eh urid, kulit sapinya enak, sekarang santongkol wah ini kalau buat bawa keluarga, temen-temen atau yang mau reunian, enak banget sih bawa kesini buat yang kangen Jawa, buat kangen suasana di kampung, kangen suasana di kampung Jawa, mantep deh nama tempatnya apaan sih bang? umah simbah namanya, ini tuh deket dari kantor kita, daerahnya itu di GDC, gedung Grand Depok sesh, Grand Depok sana hahaha coba GDC GDC Grand Depok City tau gak orang? gue orang Depok, enak semua sadeng jikan tongkolnya gimana enak gak? jikan tongkolnya enak juga, lembut, disini tuh rata-rata makanannya lembut semua ya iya, makanya kan orang Jawa kan lembut-lembut hmm, banggol ya kan, banggol nah ini gimana sih? bukan dong, beda dong coba tempenya, ini tuh tempenya kalau kita pesen, langsung digorengin jadi makanan gorengannya itu gak ada yang dingin disini uh campur sayur asum sih, kayaknya enak banget tuh nah iya, coba dulu enak semua, cobain dong sayur asum weee, seger banget nih saking segernya abangnya gak berhenti-berhenti malu sempasen bagaimana masukannya rasam gak? suka bang pers juga ya? suka banget, karena ibu dulu sudah bikin sayur asam tadi di padang hmm uh oh iya, ini belum coba kembang durian sayur kembang durian sayur kembang durian sayur kembang durian apanya sih bang? eee, dia jadi durian tuh sebelum dia menetas hmm dia ada sayur-sayurnya yang keluar dari buah duriannya itu bih itulah pokoknya bener gak? enggak tapi gimana rasanya? enak banget dia makan satu dicampur, makan satu dicampur sayurnya itu gimana ya rasanya ya? tapi gak ada rasa durian duriannya sih kayak rasa apa? kayak lu pernah makan apa gitu? hampir sama kayak urap sih gue lah sayang enak banget sampe bingung gitu mau ngejelasinnya tuh yang saking enaknya tuh kayak gimana am nyam 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 kenyang tadi aja sebelum kita kesini ini tempat ramai banget karena deket-deket sama kantor kantor-kantor disini ada kantor-kantor camat, kantor bupati bupati apa? bupati apa? bupati apa? bupati kebun kosong tapi emang kita dateng pas banget di jam makan juga ya bang ya jam makan siang ya karena memang hari ini gue tuh dibebasin sama bang Pras buat makan apa aja pacok gue pengen makan yang jawa deh tapi Pras manan eh bener dikasih deh sama Wibi heee makasih ya bi enak kan? enak banget sami-sami mas hmm sambal atinya hmm terus harganya itu gak mahal disini tuh guys tadi pas gue tanya sama mbaknya satu porsinya buat semua lauk harganya 10 ribu jadi kayaknya terserah dia mau pilih lauk apa aja harganya 10 ribu masih terjangkau ya bang? masih terjangkau lah buat anak sekolahan juga masih aman loh ini oooh hmm tahunya tebel banget kalau tahu panas jadi ini namanya tahu apa bang? tahu hot hot aduh aduh gak gitu nih sebenernya konsepnya apa harganya gimana? tahu hohen wah terimakasih budeng ini beneran budeng ya dapet oleh-oleh dapet oleh-oleh guys jadi ginilah kalau tukang telat telat ini ya telat kejar setoran eh telat kejar setoran telat apa sih namanya itu? datang bulan tapi guys ini jangan lupa ya buat top kalian yang di daerah Depok GDC temburan deh cobain kesini beneran gue gak bohong ini enak semua makanan disini menurut lo dari lauk-lauk ini mana yang paling enak bang? sebenernya sih hampir semuanya itu enak yang paling lo suka? yang paling gue suka itu tadi urat sapi tadi gue kirain urat sapi itu keras loh ternyata lembut banget ya sebenernya sih hampir sama kayak tunjang ya cuma cara buatnya aja yang beda dan disini itu sebenernya lauknya itu banyak banget cuman gak mungkin kan gue habisin semua soalnya gue lagi diet juga ya gue ini lagi nahan gue nahan aja masih segini nih yang gue ambil nih apalagi kalo gue gak gue tahan sesemuanya dong terus yang best seller itu disini sebenernya itu ada cumi cuman cuminya itu abis setelah kita datangnya tapi gak apa-apa gak ada cuminya juga yang lainnya masih oke semua kok gak apa-apa makanya kalo mau kesini sebelum jam 12 guys itu masih lengkap semua nah jadi kalian pas lagi makan disini nih kalo mau minta tambah air putih teh tawar gratis disini terus disini tuh ada infus waternya guys ada yang sakit bang? di infus? itu itu infus buat orang sakit bi kalo ini infus water you know infus water apa tuh isinya tuh? di pelajaran kimia dan fisika itu ada perpaduan aja bi perpaduan? cakep dah isinya apaan aja? buah-buahan buah-buahan ya? buah-buahan yang di.. eh bukan yang blender yang dimasukin ke dalam air nah itu nanti keluar ada zatnya ui zatnya itu dibilang sama infus water oke? jadi silahkan saja nah kalo makan disini dapet juga pisang gratis loh guys tinggal ambil tinggal ambil? dan disini bukanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malem kalo makanannya? jam 11 ha? jam 11 oh sorry 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 bukanya itu jam 8 pagi sampai jam 11 malem jadi buat yang ngedate tuh jam 8 malem jam 7 malem masih bisa nih kesini ha 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 yumi yumi masih anget lagi gorengannya kalo buat alamat lengkapnya yang jelas ini itu di daerah GDC nanti kalian tinggal cari omah simbah langsung ada langsung ada gue juga disitu hahaha lagi makan lagi makan gorengan belum habisnya raul rasanya raul banget udah guys gue mau fokus makan dulu gue mau habisin semuanya jadi kalian jangan lupa komen terus kasih tau lagi makanan-makanan mana yang bakal gue samperin dekat kantor kalian ya aaah wit enak banget ini wit hehehehe pancanda gorengan uuuh uuh 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 uuh